guys back with me Vincent di fishroom ID teman-teman aku mau mindahin ikan jumbo kenapa si Snow White ini ya biasa saya panggil Snowy woi si Snowy dia ini panjangnya udah mentok panjangnya udah mentok lebarnya tank lebarnya tank tuh 70 dia udah mentok bahkan kayaknya agak lekuk dikit ekornya susah buat belok jadi mau tak pindahin ke aku ada bak fiber yang sebenarnya sekarang nganggur itu dua kali satu jadi jauh lebih lebar untuk dia bisa jalan-jalan dan manuver gitu ya teman-teman kembali lagi kan banyak content creator yang udah sering ngasih tahu juga kalau kalian punya ikan atau mau belikan salah satunya Bang Gio sering sharing kalau mau beli ikan kita harus tahu maksimum saiznya berapa nah ini aku akan pindahin dulu setelah ini di dua kali satu kalau misalnya jadi kayaknya malah mau dibeli temenku karena dia mempunyai wadah yang besar juga tempat yang besar kalau pun tidak aku sebenarnya ada juga bisa di glass pond kalau aman ya atau bisa juga aku ada kolam yang 10 meter sebenarnya dulu aku pernah gedein silver apa silver albino sampai jumbo-jumbo ada yang 65 dan 70 dan segala macem waktu itu pernah sempat aku anter ke Jakarta karena banyak yang minat gitu dan juga dia ini disini udah terlalu iseng nakal ya dia gigitin ekornya silver arwan aku jadi lebih baik kita pindahkan oke langsung kita pindahkan sekarang karena apa karena mumpung sempat walaupun ini malam-malam takutnya besok nggak sempat lagi atau pergi lagi karena dari kemarin belum sempat jadi langsung kita pindahin let's go untuk pindahnya kita udah siapin sterofoam habis ini sekalian kita ukur size pastinya oke nah untuk evakuasi kita airnya nanti sebadan aja supaya tidak terlalu berat takutnya ini nggak kuat akan bahaya semoga sih nggak jebol ya itu gede ikannya nah sebenarnya si snowy ini soalnya salah satu ikan yang pertama aku ya udah lama banget Oke ini kira-kira seberapa ini cukup nggak nanti kalau kurang kita tambahin wih hati-hati bro jumbo bro ini aku sampai beli serokan jumbo les wih 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 hati-hati nih Kepala nya dulu ekanja dulu filenya k founded in palingnya ah iya berhasil uh 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 huh kuh yuk angkat waduh 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 waru Waduh waduh gede sekali ya keluarin keluarin wah hahaha hahaha waduh buset tar oke karena dia beruntak-beruntak nih kita ukur dulu kita ukur dulu wah ini aja dianeku aja kayak katakanlah wajah hahaha bentar bentar ini mana ini mana ini dianek Oh ini pas nih 76 berarti guys 75 76 Oke langsung kita angkut aja yuk 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 angkut nah ini kita akan taruh dia di sini ini sebenarnya bening ya cuman lumutan aja yuk awet Wah jumbo nya kita angkat kita masukkan nah sekarang kan dia di sini leluasa teman-teman ya kan kalau kalian tahu juga makanya kenapa bos-bosku aku dan kawan-kawan sering evakuasi rescue ikan jumbo-jumbo Nah itulah buat kalian yang tidak mempunyai wadah yang cukup gitu oke Nah teman-teman tadi kita udah pindahkan ya si Snowy yang ternyata kita sudah jumbo dia udah tak pindah ya untuk disana masih oke lah dia karena lebarnya satu meter seadanya pun nanti perlu evakuasi lagi kita sudah siapkan tempat yang lebih besar aman ya jadi itu tadi kan aku aku cerita kayak kalau ada teman-teman yang misalnya udah kesusahan untuk keep ikannya apa segala macem mungkin kalian bisa hibahkan ke orang yang mempunyai tempat yang memadai dari salah satu solusi buat teman-teman kalau misal punya ikan yang ternyata udah jumbo kalau buat kalian yang belum nih belum beli ikan yang calon besar kalian bisa cari alternatif-alternatif ikan lain yang kira-kira tidak akan sebesar itu contohnya tadi kan ada juga Florida Florida itu tidak bisa terlalu jumbo oke lanjut kita mau kasih makan atau feeding ikan-ikan di sini ya karena di sini kan ada mix ada tarpon ada masher masher lokal masher import lalu ada timbar ada blackberry ada caveat nah jadi aku disini kemarin ada yang yang tanya untuk pola makan pola makan biasanya aku sedang melatih mereka untuk mau pelet karena kalau masher masher dan lain-lain mau pelet tarponnya beberapa mau dan juga seringkali sih tak kasih udang udang beku atau lele potong beku seperti itu teman-teman jadi teman-teman kalau sebelum feeding kita tuh sebenarnya bisa kita pause nih coba mendekat kesini-sini nah ini kita bisa pause ini kita pause dulu dua-duanya feeding 10 menit jadi mereka akan 10 menit nge-pause apa pompanya nggak running tapi kalau wavemaker tak biarin running karena aku belum pasang aerator juga biar oksigen yang terlalu tetap banyak nah kemarin banyak yang ngomong soal kabel nah nggak papa sebenarnya ini belum selesai karena tukangku itu lagi nggak masuk lagi ada acara dia hampir seminggu guys repot ya cuman aku udah pesen memang ini untuk dirapihkan salah satu alasan lain adalah karena kemarin belum fix jadi masih minda-mindain apa posisi wavemaker segala macem jadi aku bilang bentar jangan di fixin dulu aku posisiin dulu wavemaker dan lainnya supaya bisa oke maksudnya udah ketemu nih nanti akan posisinya dimana colokannya apa kalau ada yang kurang ditambahin dan segala macem kalau sudah pasti dirapihkan tenang aman guys sabar oke 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 nah langsung kita kasih makan saya ya ya alright jadi tadi kira-kira feedingnya seperti itu teman-teman jadi memang kalau feeding aku masih nyalain wavemakernya supaya seru ya supaya nyebar juga pakannya enggak terkrumpul di satu titik dan sebenarnya maser-maseran itu ternyata sangat rakus bahkan kalau misalnya kita makasih makan terus kayaknya itu yang enggak berhenti masernya kalau kalian lihat apalagi yang lokal itu malah udah sampai gue mok gue mok lemu-lemu jadi mereka soalnya geraga sepol itu nah ngomong-ngomong kalau kalian sadar aku juga ada penambahan satu masukin Master SB ke sini jadi kemarin Master SB nya aku putuskan untuk okelah ini bisa masuk enggak masalah untuk size segala macem jadinya aku masukin ke sini gitu guys alright mungkin sekian dulu aja sih update untuk dari fiberglass phone ini sebentar lagi aku sudah mau masukin the real star of the tank woi bintangnya ya kan cuman aku masih nunggu karena harusnya ada ikan lagi dari Bang Eka daripada kan nanti harus apa penyesuaian karena kan biar yang paling galak itu harusnya masuknya terakhir teman-teman jadi nggak apa-apa nanti kalau aku udah masukin ikan yang dari Bang Eka baru aku bisa masukin the real star ya macan Aprika alright guys so see you guys on the next video dadah bye 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 bye